bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhati MPD selaku ketua perkumpulan para cendikawan muda Indonesia yang terhormat Bapak Birol Alim SPD selaku narasumber pada malah hari ini dan Bapak Birol Alim SPD juga aktif sebagai guru penggerak dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Dekadaring Guru Cendikia dimanapun Bapak Ibu berada semoga dalam keadaan sehat walafiat amin amin selamat datang saya ucapkan Bapak Ibu pada pertemuan pertama sekaligus merupakan diklat pertama guru cendikia pada bulan November ini dimana pada malam hari ini tema diklat kita adalah membuat LKPD berbasis project best learning dalam kurikulum merdeka dan masih ada dua kelas lagi selain kelas ini Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu yang tertarik mengenai Dekadaring Guru Cendikia pada bulan November ini bisa cek kegiatan kami di website kami yaitu gurucendikia.id atau Bapak Ibu silahkan bisa menghubungi naruhubung kami saya sendiri selaku naruhubung di Guru Cendikia dan juga dua rekan saya yaitu Akilah dan juga Lulu Arianti seperti itu baik pada pertemuan pertama malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas dan berdiskusi bersama mengenai apa itu PJBL karakteristik PJBL dan juga macam-macam yang berkaitan dengan PJBL dan juga cara membuat LKPD dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu yang tentunya akan dipimpin oleh narasumber yang sudah kami pilih yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam tema ini yaitu Bapak Birol Alim SPD seperti itu dan sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya saya juga ingin mengingatkan satu hal Bapak Ibu yang berkaitan dengan fasilitas yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri dan daftar hadir Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan untuh dan akan kami share melalui WA Groupnya satu hari setelah kegiatan ini berakhir Bapak Ibu yaitu pada hari Senin depan seperti itu jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari link presensi ataupun mengisi presensi secara manual karena sudah kami siapkan sehingga silakan Bapak Ibu bisa fokus dalam berdiskusi dan juga belajar bersama dalam diklat pada malam hari ini dan juga setelah kegiatan diklat ini berakhir kami sangat berharap Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan administrasinya saja namun kami berharap Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya nyata milik Bapak Ibu sendiri seperti moto kami dalam Guru Cendekia yaitu berkarya nyata untuk pendidikan seperti itu baik untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhari kepada beliau dipersilahkan terima kasih Mas Ari Fajri selaku moderator pada malam hari ini saya buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua para peserta diklat daring Guru Cendekia dengan tema menyusun LKPD berbasis project based learning pada malam hari ini adalah kegiatan pertama di Guru Cendekia di bulan November yang sudah kami rencanakan dan beberapa kegiatan berikutnya yang Bapak Ibu diselenggarakan kegiatan ini oleh perkumpulan para cendekiawan muda Indonesia namanya Bapak Ibu bisa melihat di website kami di Guru Cendekia nama programnya di gurucendekia.id silahkan Bapak Ibu bisa cek di website resmi kami dengan beberapa kegiatan di bulan November ini salah satunya adalah menyusun LKPD dan nanti ada beberapa kegiatan yang lain semoga harapan dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bisa menambah profesionalitas kita ataupun kompetensi kita sebagai pendidik khususnya dalam tema-tema yang kami usung ada beberapa tema berkaitan dengan kara ilmiah kemudian terkait dengan perangkat pembelajaran serta update-update informasi yang tentunya bisa menambah wawasan kita di bidang pendidikan dan saya ucapkan selamat bergabung Bapak Birul Alim selaku narasumber pada malam hari ini pada materi menyusun LKPD berbasis project based learning beliau adalah guru penggerak dari SMP Negeri 2 Puger di Jember Bapak Ibu dan harapannya seperti yang disampaikan oleh moderator tadi di deklar daring ini harapannya tidak hanya sekedar Bapak Ibu mendapatkan materi ataupun mendapatkan fasilitas seperti yang sudah tertulis di WA Group tetapi Bapak Ibu harapannya adalah bisa menerapkan bisa menerapkan dan tentunya bisa membuat project yang sesuai dengan materi yang dibahas jadi harapannya Bapak Ibu bisa membuat LKPD Bapak Ibu sendiri sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu masing-masing dan nama programnya inilah Guru Cendekia dan salah satu keunggulan dari kami adalah kami tidak memberatkan Bapak Ibu dari sisi administratif presensi kemudian Bapak Ibu repot untuk mencari presensi baik di zoom meeting ataupun di live streaming karena semua administratif sudah kami siapkan sudah tersedia jadinya Bapak Ibu bisa fokus untuk belajar bisa fokus untuk berdiskusi bersama narasumber yang sudah kami pilih sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus dan tentunya mendapatkan ilmunya seperti itu dan semoga apa yang kita lakukan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua amin dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan diklat dari Guru Cendekia dan ambil ilmunya diskusi sampai dengan jelas bersama narasumber dan saya serahkan kepada moderator kembali saya ucapkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik baik terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dr. Mahmud Sohati MPD selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Pirwar Alium SPD kepada beliau dipersilakan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya izin share screen terlebih dahulu ya baik Bapak Ibu perkenalkan nama saya Pirwar Alium SPD saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Buker sepertinya di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur mungkin yang rumahnya berada di Provinsi Jawa Timur terutama di ujung timur Pulau Jawa nah itu dekat dengan Kabupaten Jember silahkan jika ingin mampir Insya Allah selama jam kerja saya berada di sekolah di luar jam kerja dipersilakan bisa mampir ke rumah pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas adalah membuat LKPD berbasis projek best learning dalam kurikulum Merdeka memang saat ini sedang hot-hotnya membahas kurikulum Merdeka walaupun beberapa sekolah masih belum belum maksimal ya karena untuk tahun ini masih untuk yang SMP itu baru memulai di kelas 7 kecuali yang statusnya sudah sekolah penggerak jadi sekolah penggerak itu sudah mulai lebih awal untuk di Kabupaten Jember ini ada dua sekolah penggerak yang sudah menjalankan sekarang kelas 8 yaitu SMP Negeri 4 Jember dan SMP Negeri 1 Buger kebetulan yang untuk SMP Negeri 1 Buger ini satu kecamatan dengan sekolah kami dan di sekolah penggerak ini kurikulum Merdeka sudah mulai dijalankan dan untuk tahun ini sudah masuk di jenjang kelas 8 untuk yang SMP untuk yang SD sendiri saya kurang memahami pembagiannya daerahnya sekolah mana saja cuma Kabupaten Jember ini termasuk sekolah termasuk Kabupaten yang jenjang sekolah dasarnya itu banyak yang menjalankan kurikulum Merdeka sejak tahun kemarin jadi Insya Allah sudah sekian berapa ya sekian sudah hampir 100 sekolah sepertinya itu kombinasi negeri dan swasta sementara untuk SMP baru 2 untuk tahun lalu dan tahun ini sudah berkembang menjadi sekitar 8-10 sekolah jenjang SMP baik selanjutnya kita mau mengenal terlebih dahulu apakah apa yang dinamakan dengan project based learning menurut Fatur Rahman project based learning itu merupakan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan berbeda dengan problem based learning jadi yang selama ini banyak dikenal terutama untuk yang sedang atau sudah mengikuti pendidikan profesi guru itu PBL itu banyak digunakan kalau PBL itu orientasinya ke masalah jadi misalkan kita punya permasalahan permasalahan ini diangkat untuk dibahas bersama dengan siswa dalam sebuah kegiatan pembelajaran kalau project based learning ini fokusnya ke kegiatan proyek jadi semacam kalau di pelajaran dulu waktu zaman saya SMA pernah pelajaran biologi itu membahas tentang jamur di awal memang guru memberikan orientasi masalah dan lain-lain namun di pertengahan membagi seluruh kelas itu menjadi beberapa kelompok memberi tugas kepada siswa untuk membuat olahan makanan yang difermentasi waktu itu dibatasi awalnya pada tempe sama tape tape ada tape berbahan singkong sama tape ketan dan beberapa teman-teman melihat itu kok terbatas mengajukan seorang dosen di perguruan tinggi itu termotivasi oleh orang tuanya mencoba membuat olahan minuman anggur minuman penghangat berbahan kulit pisang nah ini baru saya dengar waktu itu ternyata kulit pisang bisa menjadi minuman penghangat tubuh dan itu diajukan ke guru nah dengan berbagai proses kita menyiapkan proposal karena di luar kebiasaan dimana sekolah itu biasanya menggunakan tape singkong tape ketan kemudian tempe yang digunakan untuk projek waktu itu kelompok yang saya ikuti itu membuat minuman penghangat menggunakan bahannya kulit pisang nah itu termasuk yang saya rasa sekarang oh mungkin dulu waktu SMA itu guru biologi ini arahnya ke projek basic learning karena projek itu berjalan hampir sekitar satu bulan waktu itu dari awal merancang menyiapkan proposal hingga eksekusinya termasuk presentasi itu sekitar satu sampai satu setengah bulan jadi pembuatannya satu bulan kemudian setengah bulannya itu sekitar presentasi dari setiap kelompok nah dalam pembelajaran PBL ini PJBL ya biasanya disepakati singkatannya projek based learning itu PJBL peserta itu melakukan eksplorasi penilaian interpretasi sintesis dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan ini kalau kembali lagi ke cerita yang saya tadi itu memang benar-benar dekat jadi bagaimana kami itu membeli pisang kemudian mengupas pisang itu sendiri sementara buahnya dibuat olahan oleh orang tua kami masing-masing tapi kulitnya kita kumpulkan kulit pisang itu kita kumpulkan kemudian setelah melalui berbagai proses yang dipandu oleh ketua kelompok kami tadi berhasillah dibuat kalau tidak salah tiga botol minuman penghangat itu jadi benar-benar apa yang dilakukan itu kegiatan yang nyata bukan hanya seperti ketika sebelum ada tugas itu guru yang bersangkutan hanya menyampaikan jamur itu seperti ini kemudian funghi seperti ini seperti ini dan seterusnya kita hanya membayangkan tapi ketika proyek base learning benar-benar menjalankan berikutnya karakteristik PJBL itu apa saja yang pertama ada kerangka kerja peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja disini pengalaman yang saya alami ketika masih sekolah itu selain tadi membuat minuman anggur itu ada salah satu pelajaran ketika SMP waktu itu membuat roket berbahan botol saya lupa kurang detail karena masih dipandu masih banyak dipandu oleh guru tapi disitu tetap ada arahan untuk membuat kerangka kerja nah itu jadi yang akan dilakukan apa saja secara umum masih secara umum berikutnya permasalahan adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik ini secara umum khususnya ke mata pelajaran yang saya ampu ya sekarang mata pelajaran matematika misalkan saat ini materi yang dibahas adalah materi statistika misalkan untuk ke-7 misalnya nah kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tantangan anak-anak bisakah kalian melihat fenomena di sekolah kita siswa di sekolah kita ini kecenderungannya termasuk siswa yang jika diukur dari tinggi badan itu apa yang termasuk tinggi badannya istimewa misalkan kalau pemain sepak bola Eropa itu hampir mencapai 2 meter misalkan pemain bola voli ketinggiannya tingginya berapa dan seterusnya nah itu ditantang dimana dikaitkan dengan kondisi yang memang ditemui di lapangan oleh siswa contoh ketika tadi tantangan iya ya apakah memang sekolah kita ini masuk seperti itu ya soalnya sering itu kalau ada lomba antar sekolah kita kalau main futsal main basket itu kita menang ada korelasinya enggak nah seperti itu kemudian berikutnya adalah desain proses peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi masalah kalau di awal tadi menentukan kerangka kerjanya pada tahap ketiga ini sudah mulai mendesain proses kira-kira solusinya seperti apa sama seperti tadi yang saya katakan ketika membahas tentang atau membuat polahan minuman dari kulit pisang itu kira-kira yang akan dijalankan apa saja terus untuk menemukan bahwa sebenarnya minuman itu diperbolehkan apa tidak itu tahapnya seperti apa karena waktu itu terjadi nyata di kelompok kami kebetulan ketua kelompok itu putra dari salah satu dosen di perguruan tinggi mempunyai akses ke lab jadi lab kampus itu bisa diakses sehingga prediksi awal kami untuk menguji tingkat alkohol dari minuman yang dibuat itu rencananya mau ke labnya kampus lah kok ternyata menjelang proses pengujian lab itu tidak diperkenalkan dimasuki oleh orang luar karena sedang tahap renovasi sehingga mau tidak mau kita harus cari ini gimana kalau tidak bisa di kampus mau tidak mau akhirnya kita cari solusi kita uji di lab di luar itu salah satu ketika sudah menemukan masalahnya kemudian apa saja yang perlu dilakukan termasuk solusi seandainya ada permasalahan yang di luar rugaan kemudian kolaboratif peserta diri secara kolaboratif mengakses dan mengelola informasi untuk memacakan masalah jadi ketika itu ini saya kasih gambaranmu yang masih saya ingat ketika di sekolah jadi ketika itu kami berkelompok kemudian teman kami yang bernama Nulu itu membagi tugas akhirnya kita cari tahun itu masih zaman SMA tidak seperti zaman sekarang internet itu begitu mudah diakses kalau dulu warnet kemudian nge-print nge-printnya itu membayar dari hasil printout itu kita kasih poin-poin garis bawah yang mana saja itu yang kita butuhkan informasinya jadi berbagi tugas memang dan bersama teman-teman satu kelompok itu kita berusaha total mencari informasi karena olahan minuman kulit pisah waktu itu dijadikan anggur masih pertama kali diangkat di sekolah kami kemudian kontinu proses evaluasi dijalankan secara kontinu artinya tidak bisa serta-merta kita hanya mengacu pada apa yang sudah dijalankan pertama kali karena setiap melakukan percobaan lagi bisa jadi ada aspek-aspek lain yang berkembang contohnya misalkan kulit pisang yang digunakan ketika musim hujan itu mungkin akan berbeda pengaruhnya kalau sudah musim kemarau yang kadar air rendah nah itu harus perlu secara kontinu dievaluasi berikutnya peserta didik secara berkala merefleksi aktivitas yang sudah dijalankan jadi setiap setelah melakukan aktivitas misalkan ketika saya contohkan di pembelajaran matematika kaitannya tadi statistik kemudian kami mendata anak-anak mendata teman-teman satu sekolahnya itu perlu ada refleksi jadi sudah benar enggak yang kita lakukan apakah ada yang perlu dievaluasi dari apa yang sudah dijalankan apakah waktu mengukur berat badan tinggi badan itu sudah tepat satuannya sudah benar dan lain-lain jadi perlu ada refleksi yang secara kontinu dijalankan berikutnya kualitatif produk akhir aktivitas pembelajaran dievaluasi secara kualitatif kemudian yang terakhir situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan ini yang saya sampaikan tadi ketika sudah berbau proyek kita sudah bersinggungan dengan lingkungan bisa jadi akan berubah kondisinya misalkan tadi pembelajaran statistik ketika yang disurvey kalau memang yang diambil itu sebuah survei kelas 9 bisa jadi akan berbeda ketika kelas 9 itu adalah yang tahun ini lulus tahun depan yang naik dari kelas 8 sekarang itu beda bisa jadi seperti itu berikutnya kelebihan dan kekurangan PJBL jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita sebelum melaksanakan PJBL yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu yang pertama meningkatkan motivasi belajar jadi ketika sudah ada kata kunci dari PJBL ini kan nanti pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ketika sudah tahu kita mau belajar tentang ini ya seperti yang menarik ini oke saya tak coba serius mengerjakan apa yang sudah ditugaskan oleh Pak Guru atau Bukuru kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan problem solving jadi pemecahan masalah biasanya kita kan anak-anak itu kecenderungannya kalau guru sudah mengajar metode ceramah atau teacher center ya itu orientasinya anak-anak itu menelesaikan masalah itu hanya sesuai arahan guru nah kalau sudah project based learning ini tidak seperti itu lagi seperti yang saya alami tadi yang waktu masih SMA dulu ketika lab IPA yang akan digunakan untuk menguji kadar alkohol itu ternyata tutup mau tidak mau kita mencari solusi lain dan terus gimana ini mau tidak mau ya harus cek lab di luar dengan pertimbangan lain karena tidak bisa lagi sudah di cek di kampus jadi kita harus kita dipaksa untuk berpikir menelesaikan masalah yang dihadapi kemudian meningkatkan keaktifan peserta didik ketika sudah project yang dikerjakan termasuk saya pribadi yang waktu itu termasuk siswa yang kurang mengembari pelajaran biologi mau tidak mau ketika sudah mendapatkan project ada bagi-bagi tugas harus aktif karena sudah dipertegas oleh guru kalau ada temannya yang tidak kerja tolong dicatat ya seperti itu kemudian meningkatkan daya kolaborasi nah disini yang dimaksud dengan daya kolaborasi itu bisa jadi nanti setiap siswa dalam satu kelompok itu mempunyai kelebihan dan kekurangan disinilah nanti satu kelompok itu saling berbagi peran oh kamu yang bagian ini nanti kamu yang bagian ini dan seterusnya kemudian menstimulasi keterampilan berkomunikasi penting sekali sebuah keterampilan berkomunikasi dalam kelompok ya karena jika memang satu kelompok itu tidak ada yang bisa membuat komunikasi yang baik dalam kelompoknya akan kesulitan ketika mengerjakan maksudnya begini seandainya dalam satu kelompok itu siswanya cerdung pasif semua maka akan kesulitan langkah apa yang perlu dikerjakan nah mau gak mau dengan proyek best learning ini nanti ketika sudah membuat proyek saat kelompok mau gak mau berbicara akhirnya oh saya ingin begini kalau menurut saya begini hilang seterusnya dan seterusnya seperti itu berikutnya meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber informasi seperti yang saya katakan ketika zaman saya sekolah dulu mau gak mau untuk mencari informasi selain di perpustakaan kami juga mencoba mencari di internet kalau sekarang enak pakai HP screenshot tinggal kirim kalau dulu masih pakai komputer harus di print dulu kemudian dari informasi yang ada kita hubungkan dengan informasi yang kita dapatkan dapatkan dari literatur di perpustakaan nah ini kan harus harus benar-benar cermat mengelolanya kemudian menambah pengalaman mengelola proyek jadi mengelola proyek itu gak mudah Bapak Ibu jadi memang harus ada skill khusus ya skill itu akan bergembang dengan tingginya jam terbang dan semakin banyak proyek yang dikerjakan secara otomatis kemampuan pengelolaan proyek itu juga akan meningkat dari siswa kita kemudian menyediakan pengalaman kerja dengan dunia nyata ini yang saya rasakan ketika menjalankan tugas yang saya ceritakan tadi sayang ketika SMP itu gak pernah bersinggungan dengan proyek seperti itu menjadi terbuka oh ternyata ada ya olahan dari kulit pisang saya pikir kulit pisang itu setelah selesai dibuang gitu saja ternyata bisa dijadikan lagi olahan minuman penghangat seperti itu karena memang belum pernah saya temukan dan saya dapatkan dari pengalaman proyek waktu itu kemudian yang terakhir menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena dikombinasi oleh dan dinominasi oleh komunikasi antar siswa biasanya kan lebih dicair daripada kalau guru yang menjelaskan kalau guru kecenderungannya kalau pembawaannya terlalu serius membosankan jatuhnya tapi ketika sudah bersama rekan sejawat atau teman-teman belajar itu jauh lebih menyenangkan biasanya itu kelebihan-kelebihannya kemudian kekurangannya membutuhkan banyak waktu jadi memang proyek best learning ini gak bisa kalau kita jalankan hanya satu kali pertemuan karena harus menghasilkan produk siswa itu harus menghasilkan produk dimana itu harus dikelola sebaik mungkin prosesnya di manajemen sebaik mungkin waktunya juga diatur sebaik mungkin mungkin untuk jenjang SD SMP pengaturan waktunya dipandu oleh guru disiapkan oleh guru nanti ketika SMA mungkin bisa lebih lebih mandiri lagi dibahas bersama misalkan seperti itu namun tentu gak bisa dalam waktu singkat kemudian yang kedua membutuhkan biaya yang tidak sedikit nah ini yang saya ceritakan tadi ketika lab di kampus itu tutup mau gak mau kita nyari lab di luar dan itu sangat terasa sekali Bapak Ibu waktu itu iuran kelompok kami di tahun 2004 kalau gak salah iuran kelompok itu menyentuh angka Rp60.000 saya sendiri gak hafal kursus emas tapi ketika zaman SMA itu bahan bakar bensin itu bunyinya masih sekitar Rp2.000 artinya Rp60.000 itu sudah 30 kali lipat kursus bensin saat ini waktu itu ya kalau saat ini bensin itu termurah itu Rp10.000 dikali 30 kali lipat iuran kelompok kami itu per anak kena Rp300.000 ini gak sedikit dan di mana yang menghabiskan banyak biaya salah satunya kendala yang uji alkohol itu kadar alkohol jadi memang perlu dipertimbangkan betul kalau mau melaksanakan BCPL kemudian kelemahan berikutnya adalah kurang nyaman bagi yang terbiasa teacher center jadi guru yang sudah terbiasa mengelola kelas itu berpusat kepada guru mungkin akan terasa canggung ketika di kelas itu siswa berkelompok guru tidak banyak menyampaikan informasi di depan itu mungkin akan canggung kemudian yang keempat membutuhkan banyak perlengkapan ini mungkin bisa disiasati kalau anggota kelompoknya banyak nanti bisa bagi tugas tapi memang mau gak mau ada perlengkapan yang harus disiapkan dan itu bisa jadi tergantung proyeknya kalau proyeknya jangka panjang dan agak agak sulit seperti tadi kalau pelajaran biologi membuat olahan seperti itu itu perlengkapannya biasanya tidak terhana saja tidak seperti misalkan membuat seperti statistik membuat skema menggunakan kertas plano itu kan sudah lebih sederhana tapi kalau sudah proyek biasanya perlengkapannya lebih banyak kurang cocok untuk peserta didik yang jarang eksplorasi jadi peserta didik yang kecenderungannya itu hanya mengikuti informasi dari guru saja hanya membaca dari buku paket saja ini akan kesulitan kalau sudah ketemu BJBL lalu dominasi peserta didik tertentu nah ini yang perlu diantisipasi oleh guru seperti yang saya alami waktu itu memang sempat ada komunikasi guru biologi dengan teman saya itu tadi tolong temannya diberdayakan jangan didominasi karena tidak dipungkiri teman saya yang satu kelompok itu ketua kelompoknya itu siswa eh maaf siswi ya siswi yang menjadi siswi paralel semenjak kelas 10 sampai kelas 12 tidak tergoyakan jadi memang perannya sangat sangat luar biasa sangat dominan nah ini yang dari awal sudah diantisipasi oleh guru tolong bagi tugas kemudian rentan lemahnya pemahaman terhadap terhadap topik karena ya yang mengerjakan siswa kemudian yang mengumpulkan data juga siswa jika tidak dipantau bisa jadi topik yang ingin dicapai target yang dicapai itu tidak bisa maksimal ya memang kelemahan ketika pembelajaran berpusat pada siswa disitu kecenderungannya kemampuan kognitif siswa itu kurang bergembang jadi memang harus ada siasat-siasat tertentu setelah melaksanakan pembelajaran mungkin guru membuat trik-trik lah sekiranya nanti ada latihan soal atau mungkin diskusi bersama yang memang khusus menuju pencapaian kompetensi yang sempurna berikutnya sintak dari PJBL untuk sintak PJBL ini biasanya dimulai dari pertanyaan Bapak Ibu jadi menyamakan pertanyaan atau penugasan sebagai penugasan proyek sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada artinya memang perlu sekali jika Bapak Ibu bisa membuat atau mengolah sebuah pertanyaan yang panting itu lebih ke dunia nyata seperti tadi ketika ada pertanyaan terkait tugas statistik bagaimana tinggi bagaimana rata-rata tinggi badan siswa di sekolah kita apakah cukup mumpuni jika misalkan ketika ada pertandingan bola volley atau bola basket yang membuat siswa itu punya potensi menang punya peluang menang lebih baik seperti itu kemudian perencanaan mendesain perencanaan proyek sebagai langkah nyata untuk menjawab pertanyaan yang ada maka disusunlah sebuah perencanaan proyek yang bisa melalui percobaan nah ini mungkin nanti dalam satu kelas untuk jenjang sekolah itu mungkin perlu ada arahan dari guru ya bisa tiba-tiba anak-anak buat misalkan seperti yang saya buat LKPD ya buatlah jaring-jaring kubus jaring-jaring balok tanpa ada planning yang jelas nanti antar kelompok bisa jadi beda atau mungkin target yang diinginkan tidak tercapai atau mungkin media yang dihasilkan tidak maksimal jadi memang perlu direncanakan dengan baik dengan arahan dari guru kemudian berikutnya penjatualan jadi sebaiknya menyesuaikan jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek agar proyek dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai target jadi memang perlu ditakar betul sebuah tugas diberikan kepada siswa itu ini kira-kira kalau diberikan apakah waktunya cukup ya misalkan seperti pada pelajaran fisika misalkan uji coba tekanan kemudian membuat roket dari air dari botol yang diisi air nah itu perlu waktu berapa lama mulai menyiapkan bahan membuat itu tidak cukup satu hari berarti perlu dipersiapkan seandainya nanti anak-anak harus membawa dari rumah berapa lama mereka harus menyiapkan siapa tahu mungkin misalkan rumahnya jauh dari toko sehingga kesulitan menemukan botol yang sesuai kriteria karena yang saya ingat tidak sembarang botol yang bisa dipakai jadi harus botol-botol tertentu yang mungkin konstruksinya kokoh seperti botol minuman yang satu liter botol yang terlalu kecil mungkin nanti tidak maksimal hasilnya dan seterusnya dan seterusnya jadi memang perlu dijadwal dengan hati-hati bersama siswa lalu yang terpenting adalah monitoring bagaimana guru itu memonitor kegiatan dan perkembangan proyek peserta didik dan mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan jadi kalau sudah direncanakan planningnya sudah ada maka guru harus memonitor selalu kepada siswa karena dikhawatirkan nanti ada ganjalan-ganjalan ada permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh siswa salah satunya seperti yang saya alami waktu itu setelah diuji jadi alkohol yang dihasilkan mohon maaf minuman penghangat yang dihasilkan itu itu kami menguji lab itu dua kali jadi menguji pertama itu sebenarnya kadar alkoholnya cukup rendah saya kurang kurang ingat ya waktu itu berapa persen tapi jika diukur persentase dari kadar minimal yang diperbolehkan itu itu masih tidak ada 10% jadi seandainya kadar alkohol itu dalam satu botol diperbolehkan 10 ml kelompok yang kami buat itu hanya 1 ml tapi demi mengejar hasil yang lebih optimal lagi kami diskusi dengan guru bu ini kok seperti ini ya hasilnya berarti kita harus mengulang dari mana ini perlu monitor dari guru berikutnya langkahnya apa saja yang pertama adalah pertanyaan dasar dimulai dari pertanyaan esensial silahkan bapak ibu menyiapkan pertanyaan yang mungkin akan memancing hasrat dan minat siswa terhadap belajar misalkan guru matematika seperti saya tadi statistik pertanyaannya seperti itu yang berhubungan apalagi misal sekarang sedang demam piala dunia piala dunia U17 yang dilaksanakan di Indonesia ini timnya tim mana saja kemudian dari tim itu tim mana saja yang juara sering kali juara itu kan hanya salah satu pertanyaan esensial pertanyaan yang mungkin bisa dicari dari internet itu nanti ditarik ke sekolah misalkan kaitannya dengan prestasi di sekolah yang sering menang lomba kira-kira korelasinya sama apa nanti tentunya tidak boleh terlalu luas karena kalau terlalu luas nanti malah menyulitkan siswa berikutnya adalah desain proyek jadi desain proyek itu pertama membutuhkan kolaborasi guru dan murid jadi tidak bisa serta-merta proyek itu kita jalankan semaunya sendiri jadi harus ada kolaborasi dengan murid yang terkait bagaimana aturan bagaimana pemilihan aktivitas dan bagaimana alat dan bahan mohon maaf presentasi saya masih muncul ya mungkin Pak masih cuma tidak full layarnya tidak full barusan saya keluar dari saya stop saya dulu ya saya setting lagi saya share berikutnya kembali lagi membahas alat dan bahan jadi kalau alat dan bahannya tidak dipatasi mungkin nanti siswa akan menggunakan alat dan bahan yang entah itu kurang entah itu lebih jadi memang harus dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasannya alat dan bahan seperti apa yang harus disiapkan kemudian menyusun jadwal dan monitoring nah ini di menyusun jadwal perlu ada timeline jadi bagaimana guru itu membuat garis waktu ya timeline jadi misalkan pakai kalender kalau sekarang sudah ada aplikasi android itu bisa sudah di google kalender kita setting kita kapan menyiapkan judulnya kapan mendesain proyeknya terus alat dan bahannya kapan deadline-nya seperti itu kemudian guru juga harus mengarahkan pada inovasi jadi tidak serta-merta yang penting anak-anak membuat sebuah proyek tidak sebisa mungkin mengarahkan pada inovasi apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya pembelajaran berdifereniasi tidak dilarang bagi guru itu seandainya memberikan tugas pada siswa anak-anak silahkan kalian membuat tugas ini nanti untuk rangkumannya boleh dari tugasnya dibuat dalam bentuk narasi cerita seandainya dalam satu buang-buang itu ada yang memang hobi bercerita boleh dibuat vlog boleh lagi mungkin dibuat video boleh lagi dibuat mungkin peta konsep salah satunya ada inovasi di sana kemudian monitoring guru menjadi mentor dan mempersiapkan rubrik untuk perekaman aktivitas penting bagi guru untuk terus memonitor karena jika tidak dimonitor kesulitan-kesulitan permasalahan mungkin malah tidak tersekan oleh siswa yang ujung-ujungnya nanti PJBL-nya malah tidak jalan tidak mencapai target jadi harus dimonitor terus lah uji hasil tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian ini bisa guru itu membuat tes salah satunya kemudian melakukan penilaian secara langsung di kelas juga bisa jadi memang harus ada pengujian hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa lalu yang terakhir adalah evaluasi pengalaman maka pentingnya di sini ada refleksi setelah pembelajaran setelah membuat proyek setelah diskusi setelah presentasi refleksi misalkan ketika proyek yang saya buat terkait pembelajaran volume dari bangun ruang kubus dan balok nah disitu perlu ada refleksi dari guru gimana rumusnya yang sudah kalian temukan seperti ini kemudian dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditemukan dimana seperti ini nah itu perlu ada refleksi itulah langkah PJBL selanjutnya lah beberapa perdoaan khusus ya jadi perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika melakukan PJBL yang pertama autentik kalau kita sudah bicara autentik berarti bicara keaslian sebisa mungkin kita bisa memotivasi siswa untuk memahami bahwa belajar itu prosesnya bisa kita akan semakin mengena kalau bermakna belajarnya makanya saya sampai sekarang masih ingat proses membuat olahan kulit pisang itu tadi kemudian perlu juga merancang tugas sesuai kemampuan peserta didik pentingnya juga di tahap monitoring sama menisuin jadwal dan mendesain itu guru tetap mendampingi siswa jadi tidak dilepas begitu saja dikhawatirkan nanti siswa-siswa itu kalau tidak minder ya kebablasan misalkan melampaui sebenarnya tidak apa-apa siswa melampaui kemampuan tidak apa-apa tapi kan tetap diperhatikan juga dalam satu kemampuan itu apakah teman-temannya bisa mengimbangi seperti itu kemudian mendorong peserta didik untuk menghasilkan produk jadi namanya autentik ya harus ada sesuatu yang asli yang dihasilkan lalu taat asas dan nilai-nilai pembelajaran nah ini tidak menutup kemungkinan PJBL yang diterapkan itu kita akan menyinggung materi lain sama seperti ketika materi statistik ya statistik untuk mencatat data tinggi badan dan berat badan siswa nah itu bisa jadi ketika pelajaran olahraga guru olahraga itu memberikan saran anak-anak kalau mau menimbang berat badan itu kondisinya kalau bisa satu posisi yang ditimbang jangan sampai bersandar di dinding kemudian yang kedua hati harus menapak sempurna dan itu didapatkan di pelajaran lain lainnya dimaksud dengan taat asas dan nilai-nilai pembelajaran kemudian belajar dari dunia nyata ini poin penting dari PJBL bagaimana ketika sebuah konteks nyata itu dibawa ke pembelajaran itu membuat pembelajaran itu menjadi lebih berarti pada siswa makanya penting sekali untuk Bapak Ibu bagaimana mengarahkan penggunaan fasilitas dan teknologi seperti sekarang kayak Android itu sudah ada jadi bagaimana anak-anak-anak-anak silahkan kalian bisa mencari literatur di internet sebagai informasi tambahan karena kalau sudah seperti itu nanti semangatnya lebih dapat kemudian mendorong keaktifan dan kemandirian maksudnya ini gimana seorang guru nanti ketika proses PJBL sebaiknya mendorong siswa untuk disiplin waktu jadi waktu yang sudah ditargetkan tanggal sekian harus selesai itu harus sering-sering dinatkan karena kalau tidak malah proyeknya tidak selesai malah molor dan tidak mencapai terjet yang kita inginkan kemudian diskusi dengan Dewan Pakar nah ini kaitannya dengan pengembangan seandainya kaitannya dengan yang pernah saya kerjakan waktu itu memproduksi alkohol ya minuman penghangat Dewan Pakarnya siapa? ya salah satunya ayah dari teman itu tadi belianya kebetulan dosen di Perguruan Tinggi dan dosennya di MIPA di mata pelajaran di mata kuliah biologi nah ini kami sering berdiskusi akhirnya ya walaupun yang dominan berdiskusi yang paling pandai saja yang mengasai bidangnya namun tetap siswa yang lain dalam satu kelompok mengikuti alurnya oh ternyata begini ya ketika bertanya pada orang yang paham itu ternyata tidak sesederhana ini ini perlu banyak hal yang dipertimbangkan dan seterusnya kemudian mengarahkan peserta didik atau siswa untuk berdiskusi untuk mecahkan masalah jadi memang alurnya PCPL ini diharapkan nanti bisa membuat siswa itu dalam satu kelompok bisa berkembang bisa berpikir sama bersama untuk mecahkan masalah yang dihadapi karena kalau hanya dikuasai oleh satu orang ya hanya satu orang itu nanti yang mabuk maka guru harus bisa mendorong siswa untuk berdiskusi dengan temannya lalu yang terakhir assessment bagaimana agar guru itu bisa mendorong siswa untuk tetap evaluatif terhadap dirinya sendiri dalam melaksanakan kerja kelompoknya jadi misalkan seperti saya di awal saya kok tidak semangat ya saya kok tidak beda ya nah itu guru itu harus menyebangati siswanya oh kamu sebenarnya kurang-kurang komunikasi dengan temannya coba dikomunikasikan bagaimana mengerjakan ini tidak bisa serta-merta yang fokus hanya temannya satu kelompok harus bekerja semua seperti itu itu tadi perdemahan khusus PGBL dan ya itu akhir dari presentasi yang saya sampaikan terima kasih saya kembalikan lagi kepada narasumber Mas Ari Fajri mohon maaf kepada moderator ya Mas Ari silahkan Mas Ari baik terima kasih atas pengeluaran materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami silahkan Bapak Ibu bisa raise hand dan juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di zoom meeting baik disini sudah ada dari Ibu Elvi Elvi Sahraini yang sudah raise hand silahkan Ibu Elvi bisa dihidupkan audionya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu saya mau bertanya kepada Pak Pak Biru apa manggilannya Pak Alim Pak Biru gini Pak ini kan kita materinya mengenai menyusun LKPD berbasis project best learning nah sekarang ini kan ada yang disebut dengan diferensiasi ya Pak ya nah PJBL ini kalau di dalam diferensiasi apa diferensiasinya itu terletak di dimana gitu Pak apakah di sintak di ATP atau bagaimana Pak ya baik terima kasih Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya Ibu Elvi silahkan mungkin Pak Biru bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Elvi oke baik terima kasih atas pertanyaannya dia terletak dimana nih pembelajaran berdiferensiasi pada PJBL ini bisa bervariasi jadi seandainya Ibu itu ingin mencapai diferensiasi produk berarti nanti salah satu produk yang dihasilkan siswa itu tidak monoton pada yang ditargetkan misal seperti yang saya buat membuat LKPD itu untuk merumuskan luas permukaan kubus dan volume dari maaf luas permukaan dan volume kubus dan balok memang realnya ketika projek ini dijalankan yang dihasilkan oleh siswa itu salah satunya adalah barang atau produk berupa miniatur kubus mulai dari kerangkanya kubus kemudian kubus satuan yang kecil-kecil dan satu kubus satuan yang besar lalu menghasilkan juga produk apa namanya balok kerangka balok dan seterusnya nah nanti diferensiasinya dimana bisa di produk ini tadi siswa dibebaskan silahkan kalian jika ingin menghias silahkan jika kalian ingin menambahkan berkait dari produknya itu misalnya pak boleh enggak nanti seandainya kubus satuannya itu saya bahannya enggak dari kertas silahkan itu salah satu yang pertama kemudian yang kedua adalah bisa jadi produknya diferensiasi produknya itu pada tahap refleksi silahkan anak-anak kita buat rangkuman ya rangkumannya seperti ini kita buat rangkuman materinya terkait rumus luas permukaan dan volume kebus dan balok seperti ini rangkuman ini nanti silahkan kalian kumpulkan kepada bapak dan ibu bebas terserah kelompok kalian misalkan ada satu kelompok yang ingin mengumpulkan dalam bentuk narasi video dalam bentuk video disilahkan berarti guru harus menyiapkan rubrik penilaian yang untuk video kemudian seandainya nanti ada yang mengumpulkan dalam bentuk presentasi berarti nanti ya diterima artinya kita memberi kebebasan pada murid untuk mewujudkan refleksi salah satunya dari pembelajaran yang sudah seandainya pada diferensiasi proses dimana nanti pak kita meletakkan diferensiasinya bisa jadi ketika kita merencanakan nah merencanakan ini kan nanti kita menampilkan di layar misalkan ya bapak ibu seandainya ada sekolah yang dari bapak ibu ada proyektornya di kelas bisa kita tampilkan di layar dalam bentuk video tidak semua siswa nyaman dengan video untuk tipe-tipe siswa yang auditori ya lebih nyaman dikarenakan maka guru perlu memberikan narasi jadi anak-anak seperti ini untuk siswa yang kinestetik nanti mungkin perlu ada contoh yang menunjukkan gerai jadi anak-anak seandainya nanti kubus kita masukkan dan seterusnya dan seterusnya disitu dari salah satunya diferensiasi proses nanti disana jadi diferensiasi nanti bisa masuk dimana saja yang pasti PJBL ini kan poin utamanya kita ada proyek yang melibatkan siswa selebihnya Bapak Ibu ingin menambahkan proyek diferensiasi dalam proses itu tadi bisa dimana saja bisa diperencanaan bisa dimonitoring termasuk rubrik ya ketika ada siswa yang membuat refleksi produk berarti rubrik nilainya juga harus kita sesuaikan tidak serta-merta satu saja rubrik nilainya seperti itu mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama Pak Mama Pak mau menambahkan boleh Pak nah kalau itu kan tentu berpengaruh kepada asesmennya Pak ya kalau begitu kan misalnya kalau tadi Bapak bilang kalau ada anak yang mau mengumpulkan berupa rangkuman atau apa berarti untuk supaya kita jangan terlalu repot penilaiannya bagaimana Pak ini jadi pertanyaan saya waktu awal diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini diperkenalkan jadi memang salah satu harapan dari pemerintah mengenalkan pembelajaran ini adalah pemenuhan belajar murid jadi kita tidak bisa memaksakan murid itu mengikuti standar yang kita punya standar kita saja misal saya mengajar pakai metode ceramah di depan saya nulis saya jadi papan ya jangan kaget dan saya tidak boleh kaget kalau ada siswa yang sering keluar masuk mau kemana mau kamar mandi ternyata dianya bosan dengan cara mengajar saya sehingga perlu ada proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap murid yang berbeda-beda otomatis kalau kita mencoba memenuhi itu maka nanti di poin penilai kita juga harus memperkaya diri misalkan kalau menerima tugas yang berbentuk narasi kita membuat rubriknya oh kalau narasi yang bagus itu ketika ada misalkan dalam bentuk video ada intronya kemudian ada ilustrasinya walaupun tidak rinci setidaknya siswa itu ketika membuat produk itu ternyata produk saya dinilai betul ya tidak cuma ya bagus ya saya terima seperti itu misalkan nanti ada siswa yang suka musik saya senang nanti ketika mempercentrasikan ini ada musiknya itu juga perlu dipertimbangkan oh latar belakang musiknya ketika seperti ini semangat memacu orang yang melihat refleksinya wah ini malah semakin semangat intinya memang kita harus fleksibel ketika memberikan penilaian artinya punya-punya tolak ukur dan ini memaksa dan tidak ada salahnya untuk tetap belajar untuk para guru bagaimana agar pemenuhan kebutuhan murid itu tadi karena itu tadi prinsip awal dari pemerintah itu pemenuhan kebutuhan belajar murid mungkin sering kalian lihat di banyak video bagaimana ada sebuah kompetisi yang memaksa seluruh ikan jadi ceritanya ada dunia binatang itu lomba berenang lomba berlari lomba terbang itu kan tidak bisa dipaksakan jadi memang kita harus upgrade termasuk saya pribadi sampai saat ini pun masih perlu menggali diri ketika sudah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Elvi ya terima kasih Pak Meru silahkan Mas Ari terima kasih Ibu Elvi atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dan terima kasih juga untuk Bapak Biroalem atas tanggapan dari pertanyaan dari Ibu Elvi selanjutnya disini sudah ada Ibu Nur Hasanah yang sudah rise hand dari tadi silahkan Ibu Nur Hasanah bisa dihidupkan audionya ya terima kasih atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya kepada Pak Biru kebetulan saya mengajar di Pak Udite Taman Kanak-Kanak nah mungkin PBL ini sudah sering kita lakukan ya tetapi saya tergelitik dengan judul yang sekarang kita lagi belajar jadi bagaimana menyiapkan LKPD berbasis PBL di PAUD sedangkan yang sudah kita lakukan proyek yang sudah kita lakukan itu seperti cooking class itu PBL dalam waktu yang singkat atau misalnya P5 terbukti kemarin waktu Agustus kita sudah menjalankan P5 juga dan di akhir semester ini kita mau melaksanakan Aku Cinta Bumi dengan pengolahan sampah yang sekarang kan lagi in ya pengolahan sampah menjadi barang yang lebih berguna LKPD seperti apa untuk di PAUD mungkin itu saja Pak Birod terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wah, lebih terima kasih Mungkin bisa langsung ditanggapi Jadi seperti yang kita tahu luar biasa ya saya mengenal teman-teman dari jenjang TK dan PAUD dari berbagai lintas jenjang lintas sekolah termasuk ketika menjalankan program guru penggerak itu luar biasa kalau sudah bertemu guru TK guru PAUD itu inovasinya luar biasa semacam kalau sudah berbicara dengan guru TK dan guru PAUD pembelajaran itu isinya menyenangkan mau menghitung pakai nyanyi mau membaca pakai menyanyi walaupun belum boleh ya TK itu belajar membaca tapi untuk menangkan huruf itu sudah ada dan dari teman-teman yang saya kenal itu sudah banyak yang sudah menerapkan proses pembelajaran yang kooperatif walaupun tidak dibuat secara khusus misalkan kayak tadi membuat pengelolaan sampah memang goalnya adalah bagaimana siswa itu bisa mengelola sampah tidak sekedar membuat sampah itu bisa ya jadi kalau memang LKPD itu pada siswa kan enggak mungkin siswa itu menulis LKPD ya bisa disiasati seandainya nanti menempel menempel seandainya nanti proyeknya adalah kemarin itu ada salah satu teman di TK Aba di Jember sini mengelola botol plastik mengelola botol plastik kemudian dari botol plastik itu diarahkan agar anak-anak itu bisa membuat karya ada yang membuat mobil-mobilan ada yang membuat perahu ada yang membuat pesawat dari itu kemudian bagaimana nanti LKPD-nya bisa sambil diarahkan oleh guru misalkan nanti ketika proses menggunting ya menggunting kemarin itu menempelkan dan menghias itu kan ada mengguntingnya nanti mungkin ada di LKPD-nya yang siswa itu dipanggil oleh gurunya contoh misalkan begini ini saya hanya gambarannya jadi misalkan anak-anak sekarang kita membuat mainan dari botol plastik yang sudah kalian kumpulkan baik bu dikumpulkan satu kelompok ada yang menempel ada yang menggunting ada yang mengelam dan seterusnya lalu LKPD-nya nanti bagaimana bisa disiasati dengan ini LKPD di akhir hasil akhirnya itu LKPD-nya nanti tidak harus dalam bentuk kembaran yang ditulis anak-anak entah itu LKPD-nya ditempel di kolom khusus bukan kolom aparat ya laci anak-anak nanti diarahkan anak-anak hasil yang sudah dibuat ketika proses menggunting seandainya menggunting diletakkan di sebelah sini seandainya proses mengelam nanti langkah kedua diletakkan di sebelah sini itu mungkin gambaran yang bisa saya berikan mohon maaf jika terbatas karena kurang mengenal pembelajaran di TK tapi kurang lebih seperti itu ya karena memang siswa kalau TK itu dan paut belum mengenal baca tulis aktivitasnya lebih ke motorik seperti menggunting menempel bernyanyi seperti itu jadi bisa disiasati seperti itu yang saya lihat dari teman-teman dari TK di sini kapan hari jadi ketika saya tanya ini penilainya gimana Bu ya itu Pak ketika proses menggunting kan mereka ada misalkan membuat dua ya yang satu nanti ini hasil mengguntingnya taruh sini ya jadi ada yang diukur oh ternyata mereka sudah bisa sejauh ini ada yang proses mengguntingnya bagus ada yang tidak terlalu bagus dan seterusnya itu nanti yang paham guru TK tentunya salah satunya seperti itu jadi tidak harus menulis karena kan belum belajar baca tulis di jenjang TK mungkin kurang lebih seperti itu Bu Brasana mohon maaf atas keterbatasan info dari saya baik terima kasih bagaimana Bu apakah sudah terjawab dari pertanyaannya sudah Pak mungkin itu lebih ke prosesnya ya LKPD-nya itu proses-proses anak itu mengerjakan sesuatu hal itu di assessment-nya mungkin lebih ke proses ya LKPD-nya jadi bukan berupa lembaran gitu kan ya kira-kira seperti itu ya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Baik selanjutnya disini sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah resen Bapak izinkan saya untuk membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat disini disini sudah ada pertanyaan dari Ibu Seringantin SVD pertanyaannya seperti ini dalam satu semester berapa berapa kali kita lakukan karena memakan waktu yang sangat lama seperti itu Pak silahkan mungkin bisa ditanggapi baik jadi kalau sudah kita berbicara satu semester kita tentu harus menyesuaikan dengan yang sudah disusun ya terkait silabus kalau di kurikulum 13 jadi sudah dibagi jam mengajarnya kita untuk materi ini kita durasinya berapa lama itu harus disuaikan seandainya sekarang di kelas berapa ini kelas 7 kelas 7 sekarang pembelajaran matematika itu sekarang sudah mau masuk di materi perbandingan nah materi perbandingan ini ketika pembagian jam pelajaran waktu itu kami dalam satu sekolah itu menyediakan waktu seandainya kita sebutlah 4 pekan 4 pekan berarti 8 pertemuan itu harus diperkirakan betul jadi tidak bisa terus semua pelajaran dibuat PJBL kalaupun memang iya tidak apa-apa sebenarnya tapi tetap harus diperlipatkan kaitannya dengan durasi waktu mungkin bisa dikombinasi untuk pelajaran tertentu yang mungkin PJBLnya tidak mempersulit siswa seperti kalau diperbandingan itu nanti bisa kita membuat proyek kalau perbandingan senilai kita bisa menggunakan timbangan timbangan itu nanti dimanfaatkan ketika mau membuat seandainya aspek yang satu kita besarkan nilainya bagaimana aspek yang lain seperti itu salah satunya seperti itu atau ketika pembelajaran materi persamaan linier satu variable juga pakai timbangan ini bisa jadi produk yang dihasilkan di bab sebelumnya di persamaan linier satu sehingga nanti dalam satu semester kita bisa melakukan lebih dari satu kali seperti itu saya rasa tidak ada masalah kalaupun memang yang real dijadikan PJBL itu hanya materi persamaan linier satu variable dan untuk materi perbandingan kita hanya pakai alatnya saya rasa tidak masalah mungkin nanti bisa dikombinasi karena alatnya sudah ada untuk pembelajaran perbandingan nanti kita tidak pakai PJBL tapi pakai PBL problem best learning jadi guru menyiapkan permasalahan permasalahan terkait perbandingan yang berhubungan dengan alat timbangan yang sudah dibuat seperti itu jadi memang tidak harus semua PJBL mungkin idealnya satu semester itu satu atau dua bab itu sudah cukup menurut saya syukur-syukur produk yang dihasilkan itu bisa bermanfaat untuk bab berikutnya itu malah nanti akan memudahkan salah satunya siswa yang menyiapkan jadi tidak pas begitu selesai ya sudah seperti itu mungkin itu yang bisa saya bantu jawab untuk pertanyaan Bu Seringatin Mas Ari terima kasih atas jawabannya selanjutnya disini ada pertanyaan dari Ibu Endang Ihtiarty seperti ini kalau pada mata pelajaran listening atau mendengarkan apakah bisa dibuat PJBL seperti itu pelajaran listening dibuat PJBL kalau dalam pelajaran bahasa Inggris seperti ini kurang lebih seperti ini ini saya menjawab sebatas yang saya tahu terkait pelajaran bahasa Inggris kalau sudah ada listening mungkin lebih ideal kalau dikaitkan dengan speaking jadi bisakah listening masuk di PJBL bisa mungkin dengan mengkombinasi pembelajaran yang berkaitan dengan speaking misalkan membuat rekaman rekaman ini nanti dibuatlah contoh misalkan dalam satu kelompok itu menceritakan tentang dongeng yang sudah masbur misalkan di Indonesia dia terhasil dalam bahasa Inggris kemudian alurnya bagaimana bisa jadi yang pertama nanti siswa dibatasi dongengnya seperti apa durasinya berapa lama kemudian kalau listening mungkin nanti akan sedikit bersingguhan dengan tensis yang digunakan seperti apa nanti goalnya adalah pada tahap penilaian assessmentnya bisa jadi nanti penilaian listening ini tahapannya melalui ujiannya kita kan kalau dibuat pilihan ganda mungkin akan sulitan lebih cocok ujiannya digunakan tahap bukan tahap model seperti ujian lisan jadi produk yang sudah dihasilkan itu langsung diujikan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami apa kata-kata yang sudah dimunculkan atau yang sudah direkam contohnya seperti itu jadi kalau boleh saya simpulkan dari awal mungkin bisa seandainya dikombinasikan dengan aspek yang lain speaking atau writing seperti itu cuma nanti masuk listeningnya di assessmentnya kira-kira kalau boleh saya beri gambaran seperti itu untuk puenda istiarti mingguan Mas Ari baik terima kasih selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Ibu Hariati Presetiorini apakah PJBL cocok untuk semua jenis siswa mengingat siswa sangat heterogen bahkan ada yang motivasi belajarnya rendah seperti itu iya jadi idealnya memang seperti yang saya alami sendiri dan ketika saya mengamati ketika di kelas PJBL ini mungkin akan menjadi satu kelemahan kalau ada satu siswa yang mendominasi jadi misalkan dalam satu kuampau itu ada anak yang pandai sekali kemudian ada yang menengah ada yang bawah nah ini kalau yang anaknya terlalu pandai dia mendominasi nanti kejendungannya nanti seandainya tidak ada intervensi intervensi dari guru ini tidak harus intervensi langsung bisa saja intervensi itu ketika proses monitoring ada ada dialog ada arahan seperti itu yang sifatnya nanti membuat peran serta seluruh siswa itu ada jadi tidak cuma hanya siswa yang paling pandai saja nanti siswa yang heterogen mungkin dia punya potensi dimenulis misalkan anak ini lemah di pemahaman materinya tapi dia punya kemampuan menulis bisa jadi nanti anak tersebut dilibatkan ketika membuat refleksi nah itu tidak apa-apa yang penting adalah bagaimana dalam satu kelompok itu seluruh siswa terlibat jadi tidak ada siswa yang diem pasif begitu saja makanya penting sekali di proses perencanaan itu dimatangkan jadi ketika membagian tugas misalnya tadi pelajaran apa ya listening pas inggris ya ada siswa yang memang mahir speaking ya sudah untuk rekamannya siswa yang mungkin kemampuan listeningnya kurang bagus tapi dia unggul di speaking berarti kamu nanti yang merekam suara terus nanti untuk siswa yang lemah di speaking sama listening mungkin dia punya kemampuan di writing yang bagus berarti nanti siswa ini yang bagian pengetikan dan lain-lain seperti itu artinya diupayakan jadi bisa mungkin peran serta seluruh siswa itu ada tidak dirumiasi oleh satu siswa tertentu atau mungkin tidak ada sama sekali yang mau terlibat nah ini kan berarti pembagian tugasnya tidak masuk jadi memang harus sebisa mungkin ada pemerataan begitu Mas Ari baik terima kasih Pak atas jawabannya beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat sepertinya sudah terjawab secara tidak langsung oleh narasumber kami dan juga disini banyak yang bertanya mengenai LPKD-nya Pak mungkin bisa diperjelas karena mungkin untuk menjelaskan bagaimana cara menyusun LKPD-nya ini akan dijelaskan oleh narasumber kami besok malam di pertemuan kedua seperti itu Pak ya jadi kalau boleh saya gambarkan secara umum ya LKPD itu mungkin nanti yang akan banyak kita kulik ketika menyusun LKPD itu di tahapan yang muncul itu sebentar saya buka dulu nah yang pertama menentukan pertanyaan mendasar itu kan ada ada 6 jadi menentukan pertanyaan mendasar kemudian mendesain proyek kemudian tadi ada apa itu sebentar saya kurang kurang hafal ini alurnya kalau diurut mendesain proyek nah menyusun jadwal kemudian monitoring menyusun jadwal dan monitoring ini mungkin tidak perlu ditampilkan di LKPD kalau menurut saya jadi langsung setelah tahapan mendesain mendesain proyek ya langsung kita masuk ke menguji hasil jadi setelah mendesain menjawab permasalahan baru langsung masuk ke tahap menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman seperti itu jadi dari 6 tahap yang ada itu di LKPD mungkin yang muncul ada di poin pertanyaan dasar desain proyek kemudian uji hasil sama evaluasi pengalaman terkait penyusunan jadwal monggo misalkan mau dimunculkan nanti di LKPD misalkan tahapan ini selesai pada tanggal sekian dilampirkan juga tidak masalah yang penting perencanaan itu matang dan yang terpenting lagi karena ini berbau proyek dan melibatkan keterlibatan siswa sebisa mungkin seluruh siswa terlibat aktif dalam kegiatan itu saja kalau saya katanya sama LKPD yang mana Mas Ari baik terima kasih Pak ingin saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta Dekadari Guru Jendika ini pada malam hari ini kita akan berfokus dengan tema atau materi tentang proyek base learningnya dan besok malam kita akan membahas bagaimana cara membuat LKPD dan juga kita akan melihat beberapa contoh-contoh LKPD yang akan ditampilkan oleh Narasim Bergami dan satu lagi Bapak izin untuk membacakan pertanyaan silahkan dari Ibu Tri Susanti apa saja aspek-aspek yang perlu dimasukkan dalam rubrik penilaian PJBL aspek-aspek yang dimasukkan dalam rubrik penilaian PJBL oh ya baik aspek yang bisa dinilai dalam rubrik PJBL karena kita mendorong siswa membuat produk tentu produk yang sudah disepakati bersama itu kita menilainya misal ini tadi sempat saya lihat ada yang bertanya tentang prosedur teks teks prosedur misalkan teks prosedur itu yang sering di sekolah itu kan teks prosedur itu biasanya menyajikan makanan menyajikan minuman yang dinilai apa saja yang pertama mungkin proses pembuatannya kemudian yang kedua tampilannya kemudian yang ketiga penyajian ketika di meja jadi mulai proses kemudian ketika ditampilkan untuk disajikan kepada di penilai salah satunya seperti itu kemudian bisa juga kalau di pembelajaran kayak saya di matematika membuat menemukan rumus atau pembuktian rumus kerucut misalkan seperti itu yang perlu dinilai apa saja yang pertama persiapannya mulai alat dan bahan itu kan sudah disepakati alat dan bahannya penilainya bagaimana satu kemudian yang kedua setelah alat dan bahan dalam satu kali kerja itu kita akan mengamati beberapa siswa sesuai dengan peran yang sudah diberikan apakah sudah berjalan dengan maksimal siswa yang tugasnya untuk menyiapkan kertas kemudian menggunting kemudian siswa yang bagian mengkur apakah sudah berjalan sesuai dengan perannya masing-masing itu ketika proses kemudian yang ketiga bisa juga kita nelai hasilnya hasil yang sudah dibuat kita kan juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi salah satunya membebaskan siswa silahkan kalau ingin menghias ingin dihias seperti apa hiasan itu juga bisa jadi aspek penilaian seandainya nanti karetanya juga ada membuat refleksi menggunakan video misalkan video itu kan tidak hanya sekedar video tapi nanti ada hiasan-hiasannya penilaian dari sebuah video itu juga bisa nanti kita lihat konsistensi misalkan ketika awal video itu muncul gambarnya ada di kanan setelah itu berikutnya bergeser ke tengah berikutnya lagi ada di bawah itu kan berarti tidak konsisten jadi memang penilai-penilai yang terhadap produk itu nanti bisa kita masukkan juga sehingga kalau boleh saya rangkum dari awal mulai dari kesiapan kemudian ketika proses pelaksanaan proyek itu tadi kemudian hasil yang diberikan oleh siswa bisa juga diskusi kan ada diskusi ketika dalam menyusun atau mendesain itu siswa kan ada diskusi disitu kita bisa melihat siswa mana yang aktif siswa mana yang pasif termasuk juga presentasi jadi sesi presentasi nanti kan misalnya ada satu kelompok yang mempresentasikan hasilnya dan itu dirasa oleh kelompok lain kok ini tidak sesuai dari sesi presentasi kita juga bisa melihat mohon maaf dari sesi presentasi kita juga bisa menilai siswa disitu juga ada karakter P5 kalau kita bisa mau menarik ya benang merahnya P5 nya dimana saling menghargai jadi bagaimana siswa satu dengan yang lain ketika proses PJBL ini tadi salah satunya ketika sesi diskusi dia menghargai teman sejauh menghargai teman sekolahnya seperti itu jadi artinya akan banyak yang bisa kita kembangkan penilainya tapi kalau bisa nanti proses penilain itu disampaikan kepada siswa saya menilai apa saja jadi agar siswa itu tidak tidak gerambiang tidak gerambiang tidak merupakan nanti ya aku yang dinilai nanti aku diem tidak dinilai aku aktif ini terlalu jadi mungkin ideanya memang penilain itu disampaikan di awal mulai kesiapan proses tidak hasil secara gaji besar seperti itu begitu Mas Ari baik terima kasih Pak atas tanggapan dari pertanyaan rekan-rekan yang ada di zoom meeting pada malam hari ini mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan sampai disini pertemuan kita pada zoom meeting malam hari ini namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dikatari guru cendika ini akan berlangsung selama 4 hari Bapak Ibu dimana pertemuan pertama dan kedua kita akan bertemu dan berkata maya melalui zoom meeting dan pada hari ketiga dan keempat Bapak Ibu juga bisa berdiskusi interaktif melalui WA Group bersama dengan narasumber kami yang sudah tergabung juga dalam WA Group dimana Bapak Ibu tergabung pada saat ini jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau mungkin saat ini masih belum ada pertanyaan namun nanti saat istirahat mungkin Bapak Ibu tiba-tiba mengingat suatu pertanyaan silahkan bisa langsung diskusi melalui WA Group seperti itu dan WA Group akan kami buka besok pagi Bapak Ibu jadi silahkan bisa dimaksimalkan untuk terus menggali ilmunya dan berdiskusi bersama dengan narasumber kami sehingga apa yang akan kita hasilkan nantinya bisa lebih maksimal seperti itu dan sebelum saya akhiri Bapak Ibu saya ingin ingatkan sekali lagi berkaitan dengan laporan kememangan diri sertifikat dan juga daftar hadir Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami share melalui WA Group satu hari setelah kegiatan ini berakhir yaitu pada hari Senin depan seperti itu Bapak Ibu akhir kata apabila ada salah kata saat penyampaian dalam Zoom meeting pada malam hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian terima kasih juga sekali lagi untuk Bapak Birol Alim SPD yang telah menyampaikan atau telah membagikan ilmunya pada kita pada malam hari ini terima kasih yang sebesar-besarnya Pak sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh